Intro Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Nah, sekarang ketemu lagi dengan Miss Veronica Dalam pelajaran Science kelas 2 Yuk, kita akan membahas Unit 2, page 23 until page 38 Ayo, persiapkan bukunya ya nak Nah, di page 33 ini kita akan membahas Properties of Solids, Liquids, and Gases Maksudnya adalah ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan benda gas Nah, sebelum Miss kupas lebih lanjut Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda padat, benda cair, dan benda gas? Yuk, kita perhatikan ya, kotak kunci di kotak merah berikut ini Matter Matter itu artinya materi atau bahan penyusun suatu benda Solids, benda padat Liquids, artinya benda cair Gases, artinya benda gas Oke, sekarang kita ke topi pembahasannya Everything is made of matter Semua benda mempunyai materi penyusunnya What is matter? Apa yang maksud dengan matter? Materi All objects and materials are made of matter Semua benda dan material mempunyai cat penyusunnya This matter is put together in different ways for different materials and objects Materi ini, dia menyusun jadi satu Dalam caranya yang berbeda Untuk menyusun materi dan objek yang berbeda pula Matter can be solids, liquids, or gases Artinya, cak-cak penyusun tersebut dapat berupa benda padat, benda cair, ataupun benda gas Baik nak, dari penjelasan mis tadi Di sini ada beberapa gambar Ya, dapatkah kamu mengelompokkan benda-benda tersebut Mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, ataupun benda gas Di sana ada sub pembuangan dari kendaraan bermotor Asus firms ya Bricks, itu batu batah Balloon, itu balon Di sini kita mau ambil udara yang di dalam balon Ice cube, es batu Sand, pasir Puddle, itu kubangan air Cloud and raindrops Awan dan retesan air hujan Write each object above in the correct column Tuliskan masing-masing benda di atas Pada kolom yang tepat ya nak If you are not sure, use the not sure column Jika kamu masih ragu-ragu benda itu mau diletakkan di mana Kamu dapat menggunakan kolom tidak pasti Masih ragu gitu ya Oke, now we continue to page 34 Di sini kita akan mengupas tuntas tentang Solids, liquids, and gases at home Benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di rumah All around us, there are solids, liquids, and gases Semua benda-benda di sekitar kita itu terdiri dari Benda padat, benda cair, dan benda gas Some materials can change from a solid to a liquid to a gas Beberapa benda dapat berubah wujud Dari benda padat ke benda cair, dan ke benda gas Contohnya di sini es batu Nah, es batu itu berarti air yang dalam bentuk wujud padat Air adalah bentuk cair dari air Kuap air adalah wujud gas dari air Oke, page 35 Properties of solids Ciri-ciri dari benda padat Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu benda itu adalah benda padat A solid keeps its shape like a brick Sebuah benda padat bentuknya tetap seperti sebuah batu bata It cannot be poured like liquid milk Benda padat tidak dapat dituang seperti susu cair We can change the shape of a solid like a bread dough If we use a big enough force Kita dapat mengubah bentuk dari sebuah benda padat Seperti adonan roti Jika kita menggunakan gaya atau tenaga yang cukup besar Ya, sekarang Miss mau tanya nih Dari antara anak-anak Miss Siapa yang pernah membuat roti atau kue bersama Mama di rumah? Ya, mungkin ada ya Di antara anak-anak Miss yang pernah membuat kue atau roti bersama Mama Atau mungkin hanya melihat Mama membuat roti atau kue seperti ini? Nah, anak-anak Miss Mama memberikan sedikit tenaga untuk menekan-nekan adonan roti atau kue tersebut Agar bahan-bahan yang ada di dalamnya dapat dicampur dengan rata Dan adonan tersebut dapat dibentuk Think about pouring salt, sand, or sugar into a container Coba kamu bayangkan ketika kamu menuang garam, pasir, ataupun gula ke dalam suatu tempat Its grain, small piece of sand, salt, and sugar is a solid, not a liquid Butiran-butiran kecil dari pasir, garam, dan gula itu adalah benda padat Bukan benda cair The solid grains peel up inside Butiran-butiran tersebut akan menumpuk di dalam Nah, ini gambarnya kamu lihat bahwa itu ada penampakan butiran-butiran garam yang nampak di bawah sebuah mikroskop Page 36, halaman 36 Properties of liquid Ciri-ciri dari benda cair Nah, tadi kita sudah membahas tentang benda padat Sekarang kita membahas tentang benda cair Nah, anak-anak, perhatikan ya How do we know if something is a liquid? Bagaimana kita tahu bahwa suatu benda itu adalah benda cair? We can pour a liquid easily Kita dapat menuang benda cair dengan mudah A liquid is not easy to hold in your hand Benda cair sangat sulit jika kita pegang dengan tangan Ya, dia akan tumpah ya, anaknya Liquid change their shape Benda cair dapat mengubah bentuknya They take the shape of their containers Mereka mengikuti bentuk wadahnya If you pour a liquid into a glass Jika kamu menuang sebuah benda cair ke dalam sebuah gelas It will take the shape of the glass Benda cair itu akan mengikuti bentuk gelas Halaman 37 Properties of gases Ciri-ciri benda gas How do we know if something is a gas? Bagaimana kita tahu bahwa suatu benda itu adalah benda gas? Gases are usually invisible Benda gas biasanya tidak dapat dilihat dengan mata This means we cannot see them Itu artinya kita tidak dapat melihat benda gas We can only see some gases Because they have small solid pieces in them Kita dapat melihat beberapa jenis gas Karena di dalam gas tersebut Mengandung partikel zat padat yang kecil Contohnya asap kebakaran Nah, anak-anak Kita bisa melihat asap kebakaran Karena asap kebakaran tersebut adalah benda gas Yang mengandung abu Yang merupakan partikel padat hasil pembakaran Wave your hand Lambaikan tanganmu You are waving it through invisible gases Sebenarnya, tanganmu sedang melewati gas yang tidak terlihat loh Ketika kamu melambaikan tanganmu The air that you breathe is made up of different gases Udara yang kamu hirup adalah terbentuk dari gas-gas yang berbeda Most gases, but not all, are colorless and odorless Does not have any smell Banyak gas, tapi tidak semua Kebanyakan gas itu tidak berwarna Dan tidak berbau Artinya tidak memiliki bau Gases move to fill spaces Benda gas bergerak memenuhi ruangan They can change their seat Benda gas dapat mengubah bentuknya Nah, sekarang halaman 38 nih 38 Observing the properties of object Sekarang kita mau mengamati ciri-ciri dari suatu benda We use our senses to observe and describe objects Kita menggunakan panca indera kita untuk mengamati dan menggambarkan suatu benda We can use describe them by the materials they are made from Kita juga dapat menggambarkan ciri-ciri benda tersebut melalui benda-benda atau jak-jak penyusunnya Dari bahan pembuat benda itu sendiri Look at the descriptions of the cake and the gold bars Oke, kita lihat gambaran dari kue dan emas batangan Cake Jadi ciri-ciri kue tersebut adalah Kue tersebut berwarna coklat Lembut Tidak mengkilat Dan rasanya manis Gold bars Emas batangan Hard Keras Tasteless Tidak berasa Shiny Berkilau Gold Emas Jadi ciri-ciri dari emas batangan tersebut adalah Bentuknya keras dan berkilau Terbuat dari emas dan tidak berasa We can describe objects by their size, color, taste, and mesh or in many other ways Kita dapat menggambarkan benda-benda tersebut Dengan ukuran mereka, warnanya, rasanya, dan beratnya atau dari segi yang lain Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya